Jumpa lagi dengan Herigundul Nah teman-teman Nih Hari ini aku mau ngebahas craft nih ya Hebosen di rumah Pengen Suasana alam Nah sekitar perumahanku pun Ada nih area-area pesawan Aku mau berburu Apalah yang bisa dimasak Nih ada banyak belalang nih ya Belalang kecil-kecil Dan binatang-binatang yang lain Nah Setelah aku mau masak Kita mau makan nanti bareng Oke Cari dulu let's go Teman-teman Ternyata nih Dapat anak jangkrik ini Biasanya kalau ada anak jangkrik ini Ini dia berkoloni Karena jangkrik Kalau dia bertelur Dia dalam satu tempat Dan biasanya ini ada temannya Oh iya ini Oh iya ini Ini Coba kami Disukur kami Ini ya Ini nih Paham Mosin wadah dulu Ternyata disini Sarangnya Nah Teman-teman Banyak banget Hmm Hmm Jadi Di musim kering Jangkrik meletakkan telurnya Hmm 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 ini puncang kriknya ini masih kecil-kecil tapi kalau banyak lumayan juga ini kalau melihat bentuknya ini jenis jangkrik bering jangkrik bering itu bunyinya kalau jangkrik ada jangkrik jelabang jeliteng itu mesti warnanya hitam kalau jeliteng kalau jelabang itu warnanya coklat kemerahan, coklat terang itu sih lor nih udah lumayan banyak lor dapet jangkrik ya anak-anak jangkrik atau trondol nah nih aku mulai masak nih ah 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 nah lor untuk matiin jangkrik ini agak susah kalau meter satu-satu lor makanya kita pakai air panas sekaligus supaya kotoran-kotoran dari jangkrik itu hilang lor nah ini aku mau pakai air panas dulu ya nih lor untuk thermos aku fanatik pakai produk are ya karena panasnya dari thermos are ini dia bener-bener tahan lama bisa sampai 6 jam lebih anak-anak jangkrik ini langsung dirindung pakai air panas jadi dia bisa langsung mati kecil besar semuanya ya 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 jadi lor dengan air panas ini belalang dia akan mati dan kotorannya juga akan keluar jadi semua kuman-kumannya juga akan bersih jadi ini jangkrik aku mau masak goreng crispy nanti ya jadi jangkrik goreng crispy tapi untuk supaya rasanya nikmat nanti aku bumbu dulu jadi aku ungkap dulu dengan bumbu lor jangkriknya lor selamat menikmati wow wow teman-teman nih aku selalu kalau berpetualang aku selalu pakai peralatan pakai are ya karena semua produk are itu recommended banget buat sahabat petualang selamat menikmati selamat menikmati nah ini fungsinya kompor parabol ini parabolanya ini berfungsi untuk dia menahan tipan angin jadi walaupun angin kenceng dia gak gampang mati oke 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 jadi supaya nanti digoreng rasanya juga enak ini kita rebus bumbu dulu atau diungkep istilah jawa jadi supaya bumbunya itu meresap ke jangkri ini aku cuma bumbu sederhana aja bawang putih cabai dan garam memicin sedikit sedikit garam sekarang tinggal cabai supaya gak enak cabai 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 selamat menikmati sudah matang lor tinggal digoreng-garing rasanya pasti yummy selamat menikmati 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 selamat menikmati